ya assalamualaikum berjumpa lagi dengan saya sunsun kali ini kita akan belajar ya tentang software dan jenis-jenisnya dan sebelum kita mulai ya jangan lupa teman-teman klik subscribe dulu ya lalu jangan lupa diaktifkan loncengnya untuk video-video terbaru selanjutnya kita lanjut ya let's go software adalah data yang di format dan disimpan secara digital yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer nah software ini ada beberapa jenis ya yang pertama ada operating system atau OS OS sistem operasi lalu yang kedua ada software aplikasi ya application yang ketiga ada software utility atau software bantu kita akan bahas satu yang pertama ada software sistem operasi atau OS ya biasa sebut OS sama orang-orang nah ini pengertiannya software yang mengatur sumber daya dari hardware dan software nah disini ya kita lihat sudah ada iconnya ada icon Windows ada Apple ada Android ada Linux ya contohnya sistem operasi ini ada Windows Windows 7 Windows 8 8.1 sama Windows 10 lalu ada macOS ya buatan Apple contohnya ada macOS server macOS 10 dan seterusnya lalu ada Linux ada Red Hat Linux Red Hat Bebian dan Ubuntu dan banyak yang lainnya juga ya lalu yang keempat software operating system ini contohnya ada Android yang biasa digunakan di smartphone kita ya ada Android Jelly Bean Oreo dan lain sebagainya selanjutnya ada software aplikasi ya di sini pengertiannya software atau program komputer yang berfungsi untuk melakukan tugas-tugas tertentu ya contohnya di sini lihat di gambar yang digerak ya ini contohnya dari Corel Draw pengolah gambar ya dari Microsoft Office Word Excel PowerPoint Publisher dan sebagainya lalu ada Adobe Photoshop pengolah gambar juga pengolah foto ya Nah ini dia contohnya Microsoft Word ya software aplikasi pengolah kata lalu ada juga Microsoft Excel pengolah angka contoh dari software aplikasi lalu ada pengolah foto atau gambar menggunakan Photoshop Oke selanjutnya yang terakhir ada software utility ya atau software bantu yang fungsinya untuk mengatur dan mengontrol hardware banyak sekali contohnya disini kita akan lihat contohnya apa aja yang pertama ada antivirus ya antivirus ini memang penting sekali untuk PC atau laptop kita ya untuk menjaga komputer kita dari virus atau file kita dari virus lalu selanjutnya ada software utility yang lainnya ada winter ya kompres file ini bagus sekali ya karena bisa mengurangi atau memperkecil ukuran jenis file seperti itu Oke sampai jumpa di video selanjutnya cukup sekian terima kasih telah menyaksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton 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 terima kasih telah menonton